Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Wendy. Di video kali ini saya akan unboxing smartphone keluaran dari Google, yaitu Google Pixel 3 XL. Dan ini adalah penampakan paketnya. Packagingnya ini rapi banget. Dilapisin bubble wrap, dan bubble wrapnya ini tebal banget. Jadi, ini tuh udah pasti aman saat pengiriman. Gak khawatir paketnya bakal rusak saat dalam perjalanan ya. Kalau cuma tertimpa atau berdasarkan saat di bawah kurir itu, udah pasti aman banget. Ini kena cipratan air juga udah pasti aman, karena ini rapi banget. Oh iya, smartphone ini saya beli di B-Store Jakarta, harganya pas 2,5 juta. Dengan harga segitu, kita dapat Google Pixel 3 XL dengan kapasitas RAM 4GB. Dan memori internalnya itu 64GB. Google Pixel ini gak masuk secara resmi ke pasar Indonesia, jadi gak ada garansi servis. Tapi B-Store ngasih kita garansi 1 minggu untuk penggantian produk. Jika produk yang kita beli itu ada masalah. Untuk link pembelian dan info lebih lengkapnya, silahkan cek aja di kolom deskripsi di bawah video ya. Oke, saya buka dulu ini packagingnya. Oke, kita dapat boxnya seperti ini. Boxnya ini gak original ya. Aksesoris yang kita dapat dari pembelian ini pun gak original. Jadi, unit smartphone-nya aja yang original. Oke, langsung aja kita keluarkan dari kotaknya. Dan ini unit smartphone-nya. Di sini kita dapat nota pembelian di harganya. Dan di sini kita cek ada apa. Nah, chargernya. Dan ini dapat kabelnya. USB Type-C biasa. Ini gak original ya. Ini semuanya gak original. Yang original tuh kabel USB-nya tuh C2C. Jadi ujung ke ujungnya itu Type-C semua. Oke, saya sengkirin dulu yang ini. Dan ini kosong. Hanya buat menuhin boxnya aja biar gak terlalu kopong. Saya sengkirin dulu. Dan ini dia Google Pixel 3 XL. Di keterangan stoknya Reddit cuma black. Cuman yang dikirim ini warna putih. Jadi gak apa-apa. Di sampingnya ini ada tombol power. Dan ini tombol volume. Ini ada lecet-lecet dikit. Wajar, namanya juga beli second. Apalagi ini warna putih. Jadi kelihatan banget kalau ada lecet-lecet gitu ya. Di atasnya ada lubang mikrofon. Dan ini segel. Di samping kirinya gak ada apa-apa. Cuma ada lecet bekas pemakaian aja. Dan di bawahnya ada port USB Type-C. Dan di samping port USB ada SIM tray slot. Oke, saya coba cek dulu di SIM tray-nya. Oh iya, di smartphone ini udah gak pake headphone jack lagi ya. Yang biasa pake headphone pake kabel harus ada dongle USB Type-C. Dan ini SIM tray-nya, single SIM. Oh iya, smartphone ini gak ada slot untuk microSD card. Tapi jangan khawatir karena ini adalah smartphone keluaran dari Google. Para pengguna Google Pixel bisa dapat unlimited cloud storage di Google Photos. Jadi tiap gambar atau foto yang diambil oleh Google Pixel ini bisa di backup di cloud tanpa ada batasan maksimum berapapun jumlahnya. Jadi kita bisa menghemat penggunaan memori internal. Desain yang simple kayak gini saya suka. Desain yang simple namun punya karakter. Gak latah ngikutin model-model desain yang lagi trend di pasaran. Tapi bukan berarti model desain yang ada di pasaran itu jelek ya. Itu cuma soal selera masing-masing aja. Di bagian depannya seperti ini. Ini di atasnya ada speaker. Speakernya ini stereo di atas dan di bawah. Dan di samping speakernya ini ada dual camera ya. Yang satu wide dan satunya ultra wide. Kameranya ini udah auto HDR masing-masing 8MP. Untuk perekaman videonya bisa sampai di 1080p 30fps. Nah layarnya ini tipe P-OLED 6,3 inci. Resolusinya itu 2K 1440x2960 pixel. Dengan rasio 18,5 berbanding 9. Dengan kerapatan pikselnya itu 523 ppi. Always on display dan dilapisin Corning Gorilla Glass 5. Smartphone ini dilapisi frame aluminium. Dan bodi belakangnya ini Corning Gorilla Glass 5 juga. Jadi handfillnya ini kerasa banget kesan premiumnya. Saat dipegang tuh enak banget. Untuk OSnya ini Android 9 dan udah bisa upgrade ke Android 11. Bahkan dari kabar yang saya dengar itu smartphone ini bisa sampai upgrade ke Android 12. Inilah keuntungannya kalau kita punya smartphone keluaran dari Google. Kita bisa update OS paling duluan sebelum smartphone yang lain. Nah untuk chipsetnya ini Snapdragon 845 dengan GPU Adreno 630. Kapasitas baterainya itu 3430 mAh. Fast charging 18W dan support wireless charging. Kalau untuk memorinya Google Pixel 3 XL ini dibekali RAM 4GB. Dan pilihan internal memorinya ada yang 64GB dan 128GB. Dan di belakang sini ada fingerprint sensor. Dan di atasnya ini ada flash. Dan kamera utama itu 12MP wide. Dengan image stabilization. Jadi perekaman video itu bisa lebih stabil dengan fitur ini. Kemampuan perekamnya bisa sampai 4K 40fps. Dan 1080p bisa sampai 120fps. Untuk tes lebih jauh hasil foto dan videonya ini saya akan buatkan di video yang lain. Karena bakal panjang durasinya. Soalnya banyak banget yang bilang kamera dari Google Pixel 3 XL ini bagus banget. Bahkan bisa disandingkan dengan iPhone. Jadi saya harus tes dulu untuk pemakaian sehari-hari. Gimana rasanya smartphone flagship Google 2018 dipakai di tahun 2021 ini. Apakah masih layak? Jadi buat kalian yang belum subscribe. Silahkan subscribe dulu biar gak ketinggalan videonya. Oke segitu aja untuk kali ini. Like jika suka dengan video ini. Dislike aja kalau gak suka. Share ke temen atau kerabat kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Saya Wendy pamit undur diri. Wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax